Hari ini dia mimpi rapat komisu satu dengan Jendlo. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tak banyak tanggapan saat ditanya akun Kaskus Fufufafa yang menjadi perbincangan masyarakat. Akun itu diduga milik wakil presiden terpilih, Gibran Raka Bumingraka, dan saat masih aktif, isi akun bernada negatif tentang presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi, menurut Dasko, tidak ada pembahasan di internal partai mengenai akun Kaskus Fufufafa. Ia juga memastikan tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Antara hubungan Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi, akun itu saja tidak sempat dibahas apa-apa, bagaimana kemudian membuat keretakan. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya, apakah kemudian dipolisikan? Yang begitu-begitu tidak pernah dibahas-bahas. Jadi, jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah, apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan mencitranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu? Ya, proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa setahu saya. Pak Prabowo nggak terlalu pusing ya gitu-gitu. Meski belum tahu siapa pemilik akun, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Tiadi membantah akun Kaskus Fufufafa adalah milik Gibran. Saat ini, tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun itu. Menteri Komunikasi dan Informatika, sementara itu, Gibran Balik meminta media bertanya pada pembuat akun Fufufafa. Awalnya, akun Kaskus Fufufafa menjadi perbincangan di media sosial X yang kini malah menjadi polemik di dunia politik. Saudara sepekan terakhir, publik dihebohkan dengan menyebarnya akun Fufufafa yang menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto serta keluarga. Lalu siapa sebenarnya pemilik akun itu dan mampukah diungkap? Pagi ini kita akan membahasnya dengan analis IT dari ICT Institute Heru Sutadi. Pagi, Mas Heru, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Asri, kabar baik. Mas Heru, tanggapan Anda tentang akun Fufufafa dan munculnya atau mencuatnya kembali akun itu di media sosial X begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang ini menarik ya. Karena betapapun apa yang ditulis, ini kan di 2014-2018, ketika memang pergolakan politik Indonesia itu kan cukup tajam. Jadi pada saat itu, di satu sisi memang masyarakat kurang mendapatkan edukasi yang bagus gitu ya, terkait dengan bagaimana menggunakan media sosial. Tapi di sisi lain juga konflik politik yang kemudian misalnya kita mengenal adanya cebong, kampret, segala macam kan juga cukup tajam gitu ya. Dan memang kalau terkait dengan satu akun, kita harus memudahnya secara lebih jauh. Yang pertama itu di media sosial, kita mengenal anonymity atau anonymous gitu ya. Kemudian ada pseudonym. Di mana memang laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan jadi laki, anak kecil bisa jadi dewasa, dewasa jadi anak kecil. Jadi memang tidak serta-merta kita bisa menduga yang perempuan itu adalah orang perempuan yang nulis gitu ya. Sehingga diperlukan satu upaya untuk mendalami, katakanlah siapa sih yang menjalankan akun tersebut. Nah di Indonesia yang menariknya kan juga ada banyak akun juga yang dijalankan juga misalnya dengan admin. Nah ini kan juga perlu dicek lagi misalnya apakah misalnya dia dengan admin atau tidak. Kalau saya lebih melihat bahwa betapapun memang ini kan satu kasus gitu ya yang masyarakat menanti untuk ini siapa sih gitu loh. Nah sementara di pemerintah itu kita juga memiliki kemudian komifu nih. Kemudian komifu itu memiliki perangkat, memiliki alat untuk bisa menelusuri ini siapa sih di belakang misalnya akun Fufufafa gitu ya. Sehingga mungkin masyarakat bisa jelas. Kalau sekarang ini kan di media sosial terutama ini kan menjadi liar ya. semua mengarahkan misalnya akun ini terkait dengan misalnya Cili Pari Catering gitu ya. Atau mungkin juga dengan Cawapres terpilih. Tapi kan memang ada hal-hal yang masih belum dapat dipastikan bahwa katakanlah ini misalnya merupakan akun Cawapres terpilih gitu. Karena betapapun juga perlu ada konfirmasi juga dari kemerintahan Kemenkominfo dalam hal ini. Memastikan pemilik akun tersebut apakah yang diduga ini adalah Wapres terpilih Gibranaka Buminggeraka atau bukan. Dan ini juga tadi Anda sebutkan ini bisa diungkap sebetulnya oleh Kemenkominfo. Lalu seperti apa mekanismenya dalam mengungkap siapa pemilik akun ini? Jadi dalam menyelusuri jejak digital seorang gitu ya. Ini kan biasanya kita melihat ini yang dipakai akun yang dipakai itu platform apa sih gitu ya. Misalnya pertama itu Kaskus. Kaskus itu kan ada di Indonesia. Ini untungnya ada di Indonesia. Sehingga bisa dibuka nih. Bisa minta ke Kaskus misalnya log file dari siapa yang mengakses pada jam-jam tersebut pada hari-hari tersebut. Jadi itu kan bisa ditelusuri. Kita kemudian akan dapat IP address. IP addressnya juga bisa ditelusuri nih. Dia pakai penyelenggara internet mana operator seluler mana gitu ya. Karena tiap-tiap perangkat itu memiliki IP address yang unik gitu loh. Sehingga ini bisa ditelusuri ini dari mana di wilayah mana diakses segala macam. Nah ini yang yang kalau masyarakat biasa itu agak sulit juga untuk bisa mendapatkan detail informasi yang dibutuhkan untuk menjejak ini siapa sebenarnya. Nah ini yang memiliki hal itu lebih ke komifo gitu ya. Sehingga ini bisa dilakukan jejak gitu. Kemudian yang kedua itu selain dengan IP address biasanya kita melihat dari satu akun ini kata-kata tadi Fufu Fafwa gitu ya. Nah Fufu Fafwa ini komunikasi dengan siapa? Karena misalnya kalau dalam akun-akun yang ter-tag dengan teroris gitu ya biasanya mereka kan lone wolf nih. Ini serigala tunggal. Jadi dia tuh nggak komunikasi dengan siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalnya pseudonym segala macam yang orang yang ada dia akan berkomunikasi. Nah ini bisa kita selusuri nih. Komunikasi dengan siapa aja gitu ya. Sehingga oh ini lingkarannya itu tadinya besar kita makin mengerucut. Oh ini kaitannya dengan siapa gitu loh. Nah ini bisa-bisa dilakukan seperti itu biasanya. Jadi sebetulnya tidak sulit ya untuk mengungkap siapa pemilik akun itu bisa ditelusuri mulai dari jejak digitalnya ini kapan dimana diaksesnya begitu ya saat melakukan aktivitas di akun tersebut lalu dengan siapa saja berinteraksi ataupun juga berkomunikasi itu artinya mudah ya Pak dan apakah perlu waktu lama atau justru waktunya hanya sebentar saja untuk bisa mengungkap itu? Ya sebenarnya ya satu dua hari sih bisa bisa tuntas oleh kemudian Komifo ya cuman kan memang kan kita tidak hanya bicara siapa Fufufafa atau yang menjalankannya siapa tapi kan ini kan sedang dihitung nih dampak-dampak politiknya seperti apa juga kan gitu ya apalagi sebentar lagi misalnya terjadi pergantian pimpinan nasional pengisian kabinet segala macam orang kan punya banyak kepentingan apalagi misalnya kemudian nanti yang disangkakan ini kemudian terkait dengan Mas Gibran misalnya gitu kan ini kan juga harus ada perhitungannya karena betapapun kan juga agenda pergantian pimpinan nasional 20 Oktober kan tetap harus berjalan itu yang pertama kemudian yang kedua itu tentu adalah bahwa memang perlu dipastikan kembali adalah bahwa akun ini ketika misalnya akun itu dijalankan oleh admin nah ini yang perlu ditelusuri lagi dari beberapa admin itu siapa yang menulis hal itu nah kan kita pernah misalnya punya pengalaman ya dulu misalnya ada akun-akun yang dijalankan oleh admin gitu yang sampai sekarang itu juga masih masih ada kan gitu ya yang memang dijalankan dengan tujuan mungkin menyerang seseorang menyerang mungkin waktu itu kan misalnya capres saingan segala macam itu bisa-bisa dipakai seperti itu gitu sehingga memang ini kita perlu ya gak berhati-hati tapi memang perlu pruden untuk memastikan ini siapa di belakang semua ini ya jadi kalaupun memang pemilik akun tersebut sesuai dengan dugaan tapi belum tentu juga postingan tersebut dibuatnya oleh si pemilik akun bisa saja oleh admin begitu ya lalu dalam pengungkapannya dalam pengusutannya dan juga penelusuran siapa ini pemilik akun ya jejak digitalnya ini di proses begitu ya diungkap siapa saja apa kira-kira hambatan yang bisa terjadi dalam pengusutan atau penelusuran siapa pemilik akun dan juga siapa yang melakukan postingan tersebut ya hambatannya tentu pasti ada yang pertama itu apakah log file itu masih tersimpan dengan baik gitu ya kebetulan saya juga pernah punya platform ya jadi sebenarnya admin platform itu tahu ini siapa saja yang mengakses pada jam tersebut gitu itu pertama kemudian katakanlah akun X ini ini menggunakan email siapa nomor telepon siapa itu bisa-bisa ketahuan gitu cuman apakah memang admin dari platform masih ada data-data misalnya lockingnya masih ada kemudian juga memang kita bisa menjejak tadi saya katakan bahwa dari orang-orang yang terdekat dimana akun tersebut suka atau sering berkomunikasi gitu kan tapi kan juga memang bisa jadi kalau misalnya akun yang diajak berkomunikasi ternyata fake juga kan itu bisa-bisa terjadi gitu walaupun memang kalau komunikasinya intens itu agak-agak sulit dikatakan kalau itu fake tapi potensi itu juga tetap bisa terjadi ini kan ada identik dengan Gibran diduga ini postingannya mirip-mirip dengan postingan Gibran itu seperti apa Mas Eru? ya memang ada tendensi ke sana kalau kita lihat kan memang sepertinya ada hubungan yang cukup dekat lah gitu ya misalnya antara Fufu Fafa dengan Cili Catering Cili Pari segala macam gitu ya cuman kan memang ini harus dipastikan kembali kita kan juga gak bisa kan kita harus juga ada sepeda duga tak bersalah gitu ya bahwa ini harus dipastikan ini siapa gitu jangan-jangan semua ini kan juga bisa jadi sebuah faktor yang memang fake semua sehingga muncullah dugaan-dugaan seperti disampaikan oleh netizen gitu ya nah disinilah tugas dari kementerian Komifo untuk mengkonfirmasi gitu ya apakah ini siapa sih gitu ya apakah kemudian memang ini akan jadi misteri selamanya kan kita pernah juga tahu ya beberapa kasus di dunia kan akhirnya tidak terungkap secara baik hanya jadi misteri gitu kan tapi kan juga memang di sisi lain juga sekarang ini netizen kan juga ganas-ganas gitu ya sehingga ketika misalkan pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup lengkap cukup jelas terang gitu ya kepada masyarakat ya mereka akan mencari informasi secara mandiri kan gitu kan seperti yang dilakukan sekarang nih dulu nah ini memang juga kesempatan bagi ya pemerintah Komifo untuk memastikan ini siapa sih gitu ya kalau tidak dilakukan ya ini artinya nanti masyarakat terutama yang penggiat media sosial netizen ya akan terus-menerus mengungkapkan hal ini ya mungkin sepanjang hari gitu ya baru-baru ini nih yang menarik kabarnya akun itu udah mulai bersih-bersih hapus ribuan postingan di kaskus nah ini kira-kira bisa menghambat pengusutan dan penelusuran atau masih tetap memungkinkan untuk terungkap siapa pemilik akun tersebut nah ini kan kalau dalam sebuah katakanlah misalnya kejahatan kan ini kan menjadi bagian dari barang bukti jadi kalau misalnya kita ketika ada satu peristiwa kejahatan kemudian TKP-nya diacak-acak kan juga agak ini ya agak barang buktinya kan bisa jadi hilang gitu nah ini yang juga menjadi bagian dari upaya untuk kemudian ya barang buktinya nggak ada ya kemudian akan sulit juga untuk memastikan ini siapa nantinya terakhir Mas Heru ini penegasan saja artinya ini kuncinya ada di Kemenkominfo ya mau mengungkap atau tidak siapa pemilik akun tersebut iya betul karena mereka memiliki alat memiliki perangkat karena kita tahu ya mereka memiliki perangkat yang harganya ratusan miliar pada saat ini mereka beli ya jadi mereka bisa menghubungkan akun satu dengan akun lainnya bisa menggali informasi yang kita sebut deep package inspection gitu ini bisa dipastikan ini siapa gitu ya walaupun memang tidak berdiri sendiri tapi harus ada upaya juga ini misalnya tadi upaya pengejaran misalnya ini IP addressnya siapa tapi memang kalau misalnya teman-teman di Kemenkominfo tidak mengungkap hal ini secara terang-benderang atau tetap berusaha untuk hal ini dijadikan sebuah misteri sepanjang hidup kita ya tentu nanti netizen juga akan mengungkapkan siapa sebenarnya di belakang akun ini nantinya iya memang kuncinya di Kemenkominfo mengungkap akun Fufufafa ini pemiliknya siapa karena postingannya ini berkaitan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto memang seharusnya diusut begitu ya tapi kalau tidak netizen Indonesia lebih canggih lah ya begitu terima kasih Mas Heru Sutadi analis IT dari ICT Institute telah bergabung bersama KPD Sapa Indonesia pagi selamat menyelanjutkan aktivitas Anda kembali sehat selalu Mas Terima kasih